Masih dalam tahun 1032, Air Langga dan Empu Narotama juga berhasil mengalahkan Raja Wurawari, membalaskan kekalahan wangsa Isyana. Pada tahun 1019, Air Langga dinumpatkan oleh pendeta Buddha, Siwa dan Brahmana Hindu menjadi Raja. Ketika naik tata wilayah kerajaannya hanya meliputi sekitar daerah Sidoarjo dan Pasuruan sekarang. Nampaknya sepeninggal dama wangsa teguh, banyak daerah bawahan yang melepaskan diri. Air Langga naik tata dengan nama Sri Maharaja Rakehalu Sri Lokeswara Dharma Wangsa Air Langga Anantawikramotunggadewa. Dikarenakan kota Watan sudah hancur, Air Langga pun membangun ibu kota baru bernama Watanmas di dekat Gunung Penanggungan. Nama kota ini tercatat dalam Prasasti Chane yang berasal dari tahun 1021. Usai Jawa mengalami hantaman berkali-kali, giliran Sumatera turut mengalami hal yang sama. Para Kesari Farman alias Udaya Sri Rajendra Chola Dewa, penguasa kerajaan di pantai Koromandel yang naik tata pada tahun 1012 dan awalnya sangat bersahabat, tiba-tiba menyerang kekuasaan Sriwijaya di antara tahun 1023 dan 1024. Menurut Prasasti Tanjore yang dikeluarkan setelah penyerangan ke Sriwijaya pada tahun 1030, kerajaan Chola berhasil menawan Raja Kadaram atau Kedah yang bernama Sanggrama Vijayotunggawarman dan menaklukkan semua raja-raja bawahan Sriwijaya. Prasasti Tanjore merupakan sekumpulan dari lima buah lempengan berbahan logam yang terdapat di kuil Parijatava Nesvara di Tirukalar, berada pada distrik Tanjore di Tanjafur, India. Profesor Nelakanta Sastri, seorang guru besar pada Universitas Madras, telah membuat terjemahan dari Prasasti itu ke dalam bahasa Inggris. Karya lainnya di tahun 1949, yang berjudul A Histories of Sriwijaya, menyebutkan, Rajendra having dispatched many ships in the midst of the rolling sea and having caught Sanggrama Vijayatunggawarman, the king of Kedahram, together with the elephants in his glorious army, took the large heap of treasures, which that king has rightfully accumulated, captured with noise the arch called Vidyadara Torana at the war gate of his extensive capital Nagar. Kree Vijaya with the jewel wicket gate adorned with great splendor and the gate of large jewels. Setelah mengirimkan banyak kapal ke tengah lautan, yang bergulung-gulung dan dapat menawan Sangrama Vijayatunggawarman, Raja Kedahram sekaligus gajah tunggangannya di dalam pasukannya yang megah, ia merebut juga timbunan harta benda yang sangat banyak, yang memang sedemikian dimiliki olehnya. Mendapatkan dengan jalan riuh pedang-pedang terangkat, Widyadara Torana, pada pembukaan perang di ibu kotanya yang luas, Sriwijaya dengan keagungan pintu berhias manik mutu manikam, yang semarak dan gerbang berisikan batu-batu permata besar. Di situ disebutkan pula kalau Rajendra menaklukkan daerah-daerah seperti Mulayu Tua, Langkasuka, Tamralinga, Kedah, dan lain-lainnya. Namun demikian, berdasarkan dari sumber Tiongkok dan lainnya, menunjukkan bahwa Sriwijaya sama sekali tidak hancur dan tetap menjadi pusat buddhis yang penting. Dalam berita Tiongkok yang berjudul Sung Hui Yao, disebutkan bahwa kerajaan Sanfosi di tahun 1082 masih mengirimkan utusan ke Tiongkok pada masa pemerintahan Kaisar Yuanfong. Duta besar tersebut menyampaikan surat dari Raja Kienbi atau Jambi, bawahan Sanfosi, yang merupakan surat dari Putri Raja yang diserahi urusan negara Sanfosi, serta menyerahkan pula sebanyak 227 tile perhiasan, rombia, dan 13 potong pakaian. Sementara itu, terdapat pula pendapat lain seputar waktu penyerangan Raja Chola, yaitu pada tahun 1017, 1023, 1025, dan 1068, di mana Sriwijaya telah diserbu Raja Chola dari kerajaan Kolamandala di India. Oleh berbagai bangsa, nama Sriwijaya disebut dengan macam-macam sebutan. Orang Tionghoa menyebutnya Sanfosi, atau Sanfoki. Dalam bahasa Sansekerta dan Pali, kerajaan Sriwijaya disebut Yavades, dan Javadeh. Bahasa Arab menyebutnya Zabak, atau Sabah, dan Khamer menyebutnya Melayu. Banyaknya nama untuk Sriwijaya juga merupakan alasan lain mengapa lokasi persis kerajaan Sriwijaya sangat sulit ditemukan. Di Jawa, Air Langga ganti menorehkan awal baru bagi Jawa. Di tahun 1030 Masehi, ia berhasil mengalahkan Wisnu Prabawa, Raja Wuratan, Wijaya Warma Raja Wongker, kemudian Panuda Raja Lewa. Di tahun berikutnya, Putra Panuda mencoba membalas dendam, namun dapat dikalahkan, dan Kota Raja Lewa ikut pula dihancurkan oleh Air Langga. Namun demikian, menurut Prasasti Terep, yang berangkat tahun 1032 Masehi, seorang raja wanita dari daerah Tulung Agung sekarang, disebut berhasil mengalahkan Air Langga. Istana Wuratan Mas dihancurkan, dan Air Langga terpaksa melarikan diri ke desa Katakan, ditemani oleh Mapanji, Memanggala. Air Langga sendiri lalu membangun kota Raja Baru di Kahuripan. Sampai akhirnya, raja wanita itu dapat dikalahkannya. Masih dalam tahun 1032, Air Langga dan Empu Narotama juga berhasil mengalahkan Raja Wurawari, membalaskan kekalahan Wangsa Isyana. Di tahun 1035 Masehi, Air Langga dapat pula menumpas pemberontakan Wijaya Warma, Raja Wunker yang pernah ditakukannya dulu. Wijaya Warma melarikan diri dari kota Tapa, namun kemudian mati dibunuh rakyatnya sendiri. Dan, berdasarkan Prasasti Kamalagia, yang berasal dari tahun 1037, ibu kota kerajaan Air Langga telah pindah ke Kahuripan yang terletak di daerah Sidoarjo sekarang. Ada yang bilang baga sejarah katanya tak mudah, mengingat nama dan peristiwa betapa susahnya Hai Rumi 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 Tia, betapa banyaknya cerita tentang manusia.